assalamualaikum jumpa lagi di belajarnesia channel kita akan lanjutkan tutorial cara membuat brosur ppdb tampilannya seperti ini nanti kita akan buat dari awal dan kita juga akan bagikan untuk file nya kita langsung pada pembahasannya oke ini saya sudah membuka coreldraw nya ini adalah versi x7 teman teman tinggal dibuka aja untuk file baru disini silahkan dipilih satuannya kita lebih mudah dengan milimeter aja kertasnya kita pilih A4 aja oke scroll ke bawah ada A4 dengan mode landscape kalau sudah silahkan ditekan oke silahkan di klik dua kali pada rectangle tool setelah itu pilih disini ada contour teman teman tinggal ditarik aja di bagian tengah kita tarik ke atas kita masukkan 2mm aja teman teman nah kalau sudah sekarang tinggal kita klik kanan lalu di break nah di bagian tengahnya disini kita ungroup sebentar kita pilih dulu ya ini sudah kita pilih warna abu dulu sebagai ciri dan untuk warna belakangnya kita kasih warna putih teman teman nah kita kasih warna putih tanpa outline dengan klik X dengan klik kanan disini ya seperti itu oke kalau sudah teman teman silahkan di bagian belakangnya yang ini lebih mudah kita bisa menggunakan supaya tidak terganggu juga ya ketika kita mengkliknya jadi kita bisa menggunakan di bagian windows ada di bagian docker teman teman kita pilih object manager dan nanti akan ada sebelah kanan disini kita bisa gunakan unvailable ya atau failable atau show or hide dan di bagian yang ini kita bisa mengunci ya ini susunannya atau layer layernya ada disini nah kita hide dulu dan sekarang kita gas ke bagian layoutnya teman teman jadi langkah pertama kita buat dulu disini satu buah lingkaran teman teman ya menggunakan rectangle tool tentu lingkarannya harus sempurnanya teman teman bisa melihat apa yang saya tekan di sebelah kiri tapi untuk zip itu tidak keluar ya teman teman oke kita perkecil dulu kita sesuaikan untuk lebarnya nah kira kira sampai sini nah kalau sudah sekarang tinggal kita klik dua kali dan disimpan disini titik senternya di bagian agak bawah lalu di drag teman teman bagian yang ini ya rotasinya di drag dan kita pilih klik kanan seperti ini nah seperti itu oke kalau sudah sekarang tinggal kita gunakan smart fill disini jadi pilih aja yang bagian luarnya satu dan ini dua nah seperti itu nah otomatis teman teman ini akan membentuk suatu objek nah seperti ini ya oke kita sekarang simpan dulu untuk lingkarannya kata yang kita butuhkan itu sekarang kita masukkan dulu untuk palet warnanya teman teman ini palet warnanya adalah PNG ya saya sudah siapkan nanti tinggal di import aja supaya lebih mudah kita tracing dulu kita quick trace dan kita simpan palet warnanya disini teman teman add selection nah ini sudah ada di bagian bawah jadi boleh kita hapus nah sekarang tinggal kita kita sudah punya tinggal atur dulu untuk warnanya yang ini oke yang pertama ya kita kasih warnanya biru dan birunya ini kita buatkan gradient teman teman jadi kita pilih interactive tool aja nah ini kasih lagi warna biru yang ini ya nah biru yang ini kita bisa custom jadi agak cerah nah seperti ini teman teman silahkan boleh disini mau radial ataupun mau linear juga boleh kita tarik aja kesini dan di bagian yang ini kita kasih warna kuning demikian sama kita gunakan interactive tool nah yang ini kasih lagi warna orange nah seperti itu nah kalau sudah tinggal kita hilangkan outline nya aja oke setelah itu teman teman eh sekarang kita gunakan lagi lingkaran yang ini ya nah ini kita atur dulu oke lalu kita tekan shift lalu tekan ke bagian tengah di akhir kita tekan control teman 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 eh maksud saya tekan klik kanan nah seperti itu lalu yang ini ya kita dibagi menjadi di tiga tiga bagian aja ya teman teman oke ini satu dulu sebentar jangan lupa ditekan control ya biar tetap presisi untuk lingkarannya siap dan lagi lalu ditekan control lagi seperti ini oke sekarang tinggal kita dibagi aja teman teman disini kita buat dulu ya untuk eh garisnya kita bisa menggunakan two point line ya teman teman nah ini ada two point line jadi tinggal kita gambar aja dulu ini disimpan di tengah teman teman diseleksi dua seperti ini lalu ditekan c nah seperti ini ya nah sekarang tinggal kita dirotasikan ini nah di bagian di kira kira aja teman teman ya ini satu ya lalu tekan klik kanan lalu tekan control D nah seperti itu ya jadi eh sekali lagi ya saya ulangi yang ini di drag aja kita bagi tiga di klik kanan lalu ditekan control D nah kalau sudah tinggal kita pilih smartpile aja yang ini ya yang tadi satu dua tiga empat lima nah seperti itu ini masih ada satu lagi tinggalin ya oke lalu kita pilih aja yang ini dan kita gabung dengan well nah kalau ini jangan digabung nah untuk memberikan warnanya lebih mudah teman teman dengan cara interactive fill nah disini ada copy fill ya nah dipilih aja copy fill pilih bagian warna oranye nah otomatis teman teman demikian warnanya jadi lebih mudah kalau seperti itu nah sekarang tinggal kita awaskan aja dulu yang ini sudah tidak dipakai oke ini hanya sebagai memencetak saja dan tinggal kita hilangkan klik kanan oke seperti ini sudah lanjut di bagian sebelah kanan disini ya nah ini karena udah beres teman teman kita tinggal kasih warna putih aja ya gunakan outline sedikit nanti kita akan ubah lagi ya outline nya kita hilangkan nah gunakan lagi lingkaran yang tadi kita pilih disini oke nah ini untuk lingkarannya perkecil tapi agak menjorok teman teman ke bagian tengah seperti biasa kita gunakan smart fill kita kasih warnanya oranye bagian transparent tool kita dikurangi oke nah seperti ini ya karena di belakang nanti akan kita kasih background teman teman nah kalau sudah ini sepertinya ada outline nya kita hilangkan aja oke di bagian belakang juga sama kita hilangkan outline nya nah sekarang kita buat dulu background di bagian belakang yang ini yaitu background nya menggunakan foto teman teman foto yang ada bangunan ya bangunan terbaik misalkan saya ini sudah mengambil salah satunya dari unplash teman teman nah ini hanya contoh saja ya ini saya tarik dari window explorer jadi tinggal ditarik aja kalau sudah tinggal kita gambar maksud saya kita perbesar oke nah kita coba di transparansinya diturunkan dulu teman teman nah disini kita bisa pilih uniform nah bisa kelihatan ya kita sesuaikan angle nya oke oke kita sesuaikan dulu ini jangan terlalu ini juga teman 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 oke kita sesuaikan dulu ini jangan terlalu ini juga teman 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 ini iya seperti itu jangan terlalu kontras juga tapi untuk modenya kita kasih multiply atau kita kasih screen boleh overlay juga boleh tapi ini biasanya digunakan untuk warna warna yang di belakangnya itu bertekstur agak cerah ya jadi kita coba dimultiply aja teman teman nah kalau sudah tinggal klik kanan lalu kita power clip nah ini sudah masuk ya jadi tidak usah di crop dan klik kanan lagi ada fit content feel frame proportionally nah seperti itu oke ini sudah jadi pemirsa untuk bagian yang pertama tinggal diisi kontennya aja di bagian sini kita kasih model nanti dan di bagian ini ada frame untuk gambar gambar dari kegiatannya ya kita buat dulu frame nya itu menggunakan rectangle tool dan kita sedikit tumpulkan menggunakan shape tool teman teman lalu kita perbesar dulu disini outline nya bisa kasih yang ini ya kasih dua kasih 1,5 maksud saya lalu kita ubah si outline ini menjadi cube NDIefill Nepήσimal file teman 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 caranya ada di objek lalu ada convertavin out оф planet totten liek nah ini sudah ada ya ini kita kasih Gradien augmented berarti yang tadi ada fontain field dan nah seperti ini Tinggal tengahnya itu dikasih warna putih teman-teman nah seperti itu aja menggunakan apa dari smart fill nah sekarang tinggal kita kasih disini kasih nomor menggunakan poligon tool teman teman ya poligon tool ada di bagian yang ini nah ini poligon tool dikasihnya mau lingkaran boleh mau poligon tool juga boleh nah ini poligon tool di bagian poligon tool ini harusnya agak tumpul teman teman setiap sudutnya caranya kita bisa menggunakan smart shape tool ya jadi ini di klik aja dua kali teman teman seperti ini dua kali lagi yang juga sama dan ini tinggal di hapus kalau tidak di hapus kita bisa menggunakan nah yang ini nah seperti itu ini kalau sudah shape nya boleh sekarang di hapus nah jadi bentuknya itu tumpul teman teman tinggal kita turunkan aja sedikit nah karena ini bentuknya masih bentuk objek yang beraturan maka otomatis sudut yang lain juga menyesuaikan nah tinggal kita kasih ada fontain fill disini pilih aja dan tinggal kita simpan di bagian bawah seperti ini lalu di kasih huruf teman teman nah hurufnya kasih bol dan kita simpan di bawah nah ini untuk frame aja ya nanti keterangannya bisa menggunakan text tool teman teman oke satu lagi nah ini udah kita grup aja dulu dan kita simpan di bagian sebelah tengah aja ya nanti untuk frame nya kita buat 4 aja ya jadi di duplikatnya bisa menggunakan ctrl D teman teman nah seperti itu itu layout pertama sudah digeber sekarang tinggal ke gas lagi ke layout yang kedua ini simpan aja ada ini ya di belakangnya nah ini kita unlock aja oke kita udah punya yang satu lanjut kita tinggal meluncur ke yang kedua ya nah ini bisa kita bereskan aja dulu teman teman nah dibuang aja ini dibuang 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 termasuk yang belakang kita bisa release ya ada ekstrak atau release nah sama lah ini kita buang lagi dan yang ini frame nya frame tipe non nah kita kembalikan ke awal seperti ini oke untuk layout yang keduanya biar tidak terlalu lama video ini teman teman silahkan lanjutkan di video di bagian atas disini ya untuk dilanjutkan supaya tidak terlalu lama oke terima kasih silahkan kita ketemu lagi video yang kedua terima kasih